Eh, aku tuh kesel, aku tadi dimarahin si Miranda, katanya aku gak kompeten gini-gini, padahal kan bukan salahnya aku Terus? Itu masalahku, karena? Ya, kan ya seharusnya dia ngasih tau apa gitu kek, masa dia tiba-tiba marahin aku ke aku gak kompeten katanya? Duh Anda menyaksikan warta berita Itu kayak bawa berita ya Kayak bawa berita, bener-bener rapi-rapi gitu kan Ini bigama loh padahal Bioskop Gajah Mada Ada nama baru lagi tersebut Tapi iya kayak baca berita, tapi enggak dong Kita hari ini sengaja berpakaian seperti ini Karena? Karena kita akan membahas sebuah film yang settingnya adalah perkantoran Ya kan? Wiro Sablo Bukan dong, sejak kapan? Sejak kapan scene-nya Wiro Sablo tuh mereka pakai jazz Oh iya bener Gak ada ceritanya Gak apa Eh gak apa-apa, kita harus totalitas dong Oh iya bener Harus totalitas Ya kan? Karena film kali ini adalah sebuah totalitas dalam pekerjaan Ya yang akan kita bahas tuntas Ini dia film untuk Anda The Devil Wears Prada Miranda Priestley, editor-in-chief of Runway So you don't read Runway? Ya Dari judulnya tuh kayak setan pakai peradab Bro Ya kan? Aku tuh suka banget tuh sama film ini Kenapa? Ini mencerminkan Nggak sebentar, ini kita udah yang ketiga gitu kan Yang ketiga, dua sebelumnya kan itu Daniel banget Apakah? Ini lagi ya? Ini tuh mencerminkan cita-citaku dari kecil Apa? Model Ceritanya, sebelum ceritanya, pemerannya dulu, pemerannya hits-hits Ih banget, setuju, setuju Ada siapa? Pemenang Academy Award berkali-kali ada Meryl Streep Yang hari ini Daniel bener-bener menguasai Siapa aja coba Bagus Kemudian ada juga Anne Hathaway Iya kan Ada juga yang muncul Belakangan sih semakin oke lah actingnya Emily Blunt Bener Stanley Tucci Bacanya apa sih itu? Tucci kan? Tucci Dia Itali gitu kan? Tucci Stanley Tucci Mesin Tucci Itu dia yang muncul dalam film ini Jadi udah kebayang nggak sih? Maksudnya akan sekeren apa Se-yits Apa itu kan untuk Devil Wears Prada Silahkan monggo boleh Langsung Ceritanya adalah seorang gadis yang bekerja di media Eh belum dong, dia baru lulus Oh iya baru lulus Baru lulus Terus baru Kan dia itu apa namanya sebelumnya soal apa sih? Mading-mading Mading SD banget Emang kadapa dengan cinta Jurnalis Rambutnya Rambutnya Awut-awutan Oh saya dong Apakah? Bajunya Ngelomprot Tetapan matanya itu lho pak Tetapan matanya itu lho tolong Ya mirip-mirip beginilah ya kan Apakah? Namanya adalah Andrea Andrea siapa sih nama belakangnya? Dia apa namanya Jurnalis selama kuliahnya Kemudian Akhirnya datanglah kesempatan untuk bekerja di sebuah Majalah mode bernama Runway Betul Runway apa Runway sih? Kalau Runway lari Oh iya Mabur Maaf Runway Runway pak Jadi ternyata sudah kesampeanlah dia untuk bekerja di personal assistant ya Personal assistant di Runway magazine Dan disitu dia awalnya masuk ke situ tuh bukan karena untuk yang fashion gitu kan Enggak, dia tidak menyukai fashion apapun Dia masuk ke situ sebagai batu loncatan Batu loncatannya supaya dia tetap menjadi seorang jurnalis Tentang bekerja di media Tapi lama-kelamaan setelah disekamat sama bosnya Miranda Miranda, Miranda Kerr Gak tau namanya siapa sih? Bukan, bukan Miranda Miranda Grizzly Maaf tante, maaf tante Miranda Grizzly Miranda Grizzly Jadi setelah dia bikin satu kesalahan Terus akhirnya si Miranda ini Apa ya Apa sih bilangnya? Bukan ngemarahin juga Dia mengungkapkan rasa kecewanya Dia mengungkapkan rasa kecewanya Terus akhirnya Oke aku harus berubah nih Karena dia sadar semua orang, semua wanita itu pengen pekerjaan yang dia dapatkan sekarang Akhirnya berubahlah dia Betul Jadi Saras nololapan Udah kemarin Udah kemarin Nah satu hal yang apa namanya Menarik disini adalah Miranda yang diperankan oleh Meryl Streep Ini adalah betul-betul bos yang sangat Dari tatapannya ituloh Daniel Apa gini tuh apa? Sedis Lebih gak mustahil gitu Yang dia ngomong begini Aku mau dong diambilin 15 rock Calvin Klein Yang kayak apa rocknya? Iya bener-bener Atau yang tiba-tiba Belikan media yang kemarin aku suka di toko furniture Betul Yang mana bu? Eh jangan salah pak Yang ini dong Yang dia minta tolong sama si Siapa? Siapa sih namanya yang jadi namanya? Bambang? Apa sih? Ini nama pemerantamnya siapa? Andrea Andrea, Andy Dia minta tolong ke Andy untuk Ini nyiapin apa sih? Buku Harry Potter yang bakal Oh iya bener Gimana ceritanya Bener-bener Atau ketika dia minta Untuk naik ke pesawat Sementara di belakang itu Baden menyambar Dia bilang Enggak ada apa-apa Kok ini biasa aja? Kesel gak sih? Itu yang menjadi tantangan disitu ya Dan Andrea ternyata berhasil Menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut dengan baik Betul Nah terus akhirnya dari situ Dia sudah berubah Sudah berubah menjadi Orang yang diinginkan si Miranda Tapi ternyata Selalu ya Kalau misalnya anda berhasil di satu sisi Pasti anda akan jatuh di sisi lainnya Dengan kehidupan pribadinya dia Itu dia Kisahnya berlanjut ketika Andrea Dia mendapatkan kesempatan besar Untuk pengembangan karirnya Namun di sisi lain dia Pengembangan karirnya Gue kok berasa itu ya? Berasa Maria Teguh ya? Apa kek bahasa Kok pengembangan karir sih? Kesempatan besar untuk Pengembangan dirinya Enggak dong? Melebarkan sayapnya Namun dia harus Mengkhianati teman kerjanya sendiri Pilihan yang berat nih Mengkhianati dong Tapi kan jelas-jelas gak bisa dateng Ini yang ke Paris itu kan Kok disebut? Ya ampun Itu spoiler ya? Enggak dong Gak apa-apa dong Antara dia memilih untuk berangkat Atau membiarkan kesempatan itu Diambil oleh si temannya Betul Soalnya sama-sama personal assistantnya Miranda juga Jawabannya seperti apa? Silahkan nonton sendiri Jadi penasaran deh Ini kan untuk dua film yang sebelumnya Itu kan Daniel banget Terus katanya Yang ini kan juga Daniel banget juga Penasaran sih Berapa kali sih Daniel nonton yang ini? Film ini? Ya itu kan 2003 Sekarang 2021 18 tahun Aku nonton setahun sekali ya jurus 18 ya kan? 18 kali Mengilhami menjadi Miranda Ya, ya, ya Mengilha... Bukan Nigel ya? Enggak mau jadi Nigel Antre ya? Karena banyak sekali hal yang menarik di sini Satu jelas dari cast-nya Gak perlu diragukan ya Meryl Step dan Hathaway dan yang lain-lain Itu menurutku pas gitu Dan Meryl Step kan yang sangat seribu wajah gitu Yang maksudnya dari Rahwana bu Dari film-film sebelumnya itu Dengan karakter yang berbeda-beda Di sini tuh yang Bisa jadi sesadis itu Bahkan kalau misalnya yang di filmnya Itu dia lewat Apa? Staf-nya tuh pada geser Bener, bener, bener Itu yang apa namanya Cast-nya dipilih dengan sangat baik Pas banget sih itu Pas banget Jadi kayak yang cocok aja gitu Cocok gak kebayang aja Kalau misalnya si Miranda yang mainin itu Daniel Wibowo gitu Terus yang aku suka lagi adalah Baju-bajunya Itu juga yang bikin aku suka dari Film The Fall First Order Karena maksudnya meskipun bukan Apa ya penikmat fashion Tapi tetap ketika nonton film itu Jadi kayak oh wow Sepatunya banyak yang cantik-cantik Dress-nya juga Terus Pas-nya Wow Itu sih jadi memang Ya meskipun nama-namanya juga Agak susah disebutkan Dan agak mahal Tapi yaudah Melihat dari filmnya aja Juga udah cukup kali ya Banyak adegan yang menjadi favorit kami berdua Adegan favorit Favorit saya adalah ketika Andrea abis dimarahin Sama si Miranda Kemudian ngadu ke Nigel Oke Kamu ngadu dong Kamu ngadu Aku jadi Nigel Kamu yang jadi Mirandanya Jadi pengamnya gini banget ya Kamu jadi Mirandanya Kok? Tapi tadi mau jadi Nigel Aku jadi Nigel Kamu jadi Mirandanya Aku jadi Andrea Eh Andrea Eh gimana sih Kamu jadi Andrea Eh aku tuh kesel Aku tadi dimarahin si Miranda Katanya aku gak kompeten gini-gini Padahal kan bukan salahnya aku Terus? Itu masalahku Karena? Ya Kan Ya seharusnya dia masih tau apa gitu kek Masa dia Tiba-tiba ngarein aku Aku gak kompeten katanya Duk Ini Nigel Susanto namanya Mirandanya itu hanya melakukan Hanya melakukan pekerjaannya Kamu itu cuma sambat Mengeluh Kamu tidak mencoba Tangin do Bangun Itu yang Tapi iya sih Buat aku sendiri menampar gitu ya Ketika kita mendapatkan masalah di kantor Itu gak Ya jangan hanya mengeluh You have to try something Lakukan Tidak hanya Marah-marah Karena ini karena itu Tapi Bahasa ambil ngeklik Buat help Bangun Tangin do Bangun Tapi iya sih Maksudnya itu jadi salah satu Apa ya Maksudnya quotes Dari si Nigel juga Yang memang oh iya bener juga Selama ini Mungkin ada orang bilang sambat kali ya Iya Sambat kan Sambat Cuman sambat aja Tapi kita bahkan gak melakukan apapun Kita bahkan tidak mencoba Kalau katanya si Nigel Bener gak sih? Bener Bener Jadi kita harus mencoba gitu Ya itu salah satu scene juga Yang kamu suka? Ya itu Tapi ya berarti bener jadinya Banyak kita suka Bener Bener Ada lagi Ya ketika akan ke pesta Miranda ketemu dengan Emily Yang Emily kelihatan sangat langsing Kamu jadi Miranda Aku jadi Emily Ayo Kamu langsing gitu Aku Miranda Andrea Aku jadi Emily Pertamanya kan Emily-nya dulu Yang menguji Eh kamu kelihatan Cik nih hari ini gitu Kamu kelihatan Cik Ciki Ciki-ciki Kamu kelihatan cik ya Oh thank you Ya umur kamu kelihatan langsing Aduh dietku berhasil Aku punya metode diet baru loh Kamu gak boleh ketawa Ya gitu dong Aku punya metode diet baru loh Oh iya wow Jadi aku gak makan apa-apa Kalau aku mau pingsan Aku makan sepotong keju Mbak Mbak Tapi gak tau ya Apakah itu juga Yang dialami oleh model-model Di dunia nyata Mungkin ya Mungkin ya Yang memang dipaksa untuk Langsing-singset gitu Kayaknya kita tuh di tahap awal tuh Udah masuk Ya udah deh gak usah deh Bahkan gak mau ngeliat CP kita Loh itu karena Andrea sama Emily Gak kenal dengan kunir asem Kunir asem tuh Badan tidak mekar Bau badan segar Wanginya ya Wanginya lokal punya pak Gak main-main Beda itu kalau misalnya Devil Wears Tadanya Dimainkan di Indo Beda Itu kan agak disana Tapi ya 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 Iya kan Itu yang apa Mungkin tercipta gak tau sih Tapi itu yang menarik Karena Perjuangannya sampai sejauh itu tuh Untuk punya badan yang Untuk bisa menghadiri Satu pesta yang gede ya kan Satu pesta yang penting juga Untuk Runway Magazine sebenarnya Yang tidak disuka Sebenarnya tidak begitu banyak ya Tapi salah satu yang menurutku Kulanggala adalah Ada Sebuah adegan Event penyerahan jabatan Runway Itu yang Menurutku Untuk event sekelas itu Kurang Gala gitu loh Benar-benar Ya biasa aja gitu Padahal kan film Kayak halal-halal Iya bener Ada salam-salam Keluarga siapa Keluarga siapa Kurang Iya bener-bener Kurang apa Gurang Iya gak sih Kurang apa Gak ada pengulangan pak Kayaknya saya salah ngomong juga Oke itu dia Devil Wears Prada Ada belum tanya saja Oh iya pak Apa yang gak kamu suka Eh kesel kita Tiktokannya gak banget sih Daniel Gak apa-apa Karena ayam bakar Ini dibalik cerita ya Tolong Kalau yang gak Aku seneng itu Lebih ke ini sih Ketika si Andreanya Ya maksudnya itu tadi di awal Ketika satu orang itu berhasil Di satu sisi Tapi sisi lain Dia akan jatuh Betul Tapi Kasiannya Andrea adalah Teman-teman yang gak support dia Malah yang ada dijauhin Dan dia putus kan ya Sama pacarnya Putus sama pacarnya Terus sempet yang berantem Sama teman-temannya juga Jadi kayak yang Seharusnya Bukankah teman dan pacar Menjadi support sistem Paling gedenya kita Ketika untuk Ini gak sih Jadi konflik-konflik itu Yang sebenarnya itu adalah Bumbu-bumbu filmnya Cuman itu yang Menurutku Agak kayak Sayang aja Walaupun banyak yang Kami berdua tidak suka Film ini berhasil Meraih banyak sekali penghargaan Kenapa si Pak selalu bilangnya berdua Kenapa gak bapak sendiri Apakah iya Yang pasti film ini Meraih banyak sekali penghargaan Dari Golden Globe Untuk Meryl Streep Aktris terbaik Kemudian Best Costume Design Dari Satellite Award Untuk Patricia Field Dan juga banyak Kostum desainernya Semuanya Dan juga banyak Nominasi Academy Award MTV Movie Award Malah untuk Emily Blunt Emily Bluntnya ya Bukan dari si Merylnya Ataupun dari Anne Hathawaynya ya Karena Sadis sekali Mungkin ya Karena Emily juga Tetap menarik perhatian ya Perannya disitu Walaupun bukan Iya kan Gitu-gitu dia Jadi cuma tatapan mata Sama dari Gestur tangannya doang Gitu Itu dia ya Devil Bears Prada Yang kita ulas Kita review Di Bioskop Gajah Mada Kali ini Pesan moralnya Untuk saya adalah Luar biasa Memang Kita kepanjangan gak sih Gak apa-apa ya Tadi edit-edit ya Kayaknya gak usah di edit deh Wow Pesan moralnya adalah Kalau bekerja tuh Buat saya pesan moralnya Kalau bekerja tuh Sakmadio Sakmadio itu ya Sebentar pak Ini kayaknya Filmnya tuh udah beda Bukan yang bahasa Jauh lagi Kenapa tetap sama Dengan yang kemarin Sakmadio itu maksudnya Secukupnya Nah itu dong Gitu ya Tidak meninggalkan keluarga Tidak meninggalkan teman-teman Karena ketika Kita sakit Ya perusahaannya hanya tinggal Buka lawangan dan cari pengganti Yang bener Tapi keluarga yang akan Perasakan kesedihannya Gitu Ada pesan moral dari Sesa Gak ada Sudah cukup diwakilkan oleh Dani Agak ditembak juga hari ini Disuruh Harus ada pesan moralnya Cuman Kalaupun harus pesan moral Mungkin yang ini sih Yang ketika Siapa si Nigel yang bilang Ya jangan cuman Sambat aja Tetapi lakukan Gitu loh Lebih ke situ sih Jadi Oke ya Oke tapalan keras buat kita Saya kasih nilai Pasti tinggi 8,7 deh Eh kok dikit Emang berapa sih Kesempurnaan hanya milik Tuhan Wow Gue saya kira Kesempurnaan hanya milik Kita masih di Bioskop Gajah Mada Show 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 Gak tau kecandaan itu ya Beda Saya tau Tapi beda Bukan itu Beda acara pak Beda bukan 8,7 saja Eh kok nanggung sih Gak apa-apa dong 8,7 Kalau berapa Kalau aku sih Mau dibilang 9 Tapi jangan 9 juga 8,5 deh Jadi kayak coba Dari kedua Habis ini kita Coba apply ke Runway Magazine Cocok kali ya Pamit dulu ya Sudah sampai itu That's all Kita mau Habis ini kita mau Ke Runway Magazine Oh Miranda Cocok That's all Emily Go That's all Do you know why I hired you See a great deal Of myself and you The person who's calls You always take That's the relationship You're in Let me know When your whole life Goes up in smoke When it's time For a promotion People think That success Just happens to you It doesn't You want this life The decisions you That's all You're in You're in You're in You're in You're in You're in